Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Mabun ini, salah satu jalan di Tabalong yang masuk dalam perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, beberapa jalan provinsi dan kabupaten di Tabalong juga bakal diperbaiki. Namun perbaikan terhadap ruas jalan tersebut tidak dilakukan menyeluruh, namun hanya penambalan asfal pada jalan-jalan yang berlubang. Dan berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Tabalong, ada sekitar 33 persen jalan rusak di Tabalong yang akan menjadi target perbaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tabalong, Nori Fani, yang ditemui saat buka bersama di kantor Dinas Pekerjaan Umum Rabu lalu mengatakan, sementara perbaikan diutamakan jalan kabupaten, sedangkan kerusakan jalan provinsi dilakukan bertahap. Namun Nori Fani berharap, hamin tiga lebaran seluruh kerusakan jalan dapat diperbaiki. Sudah ini kita terus melakukan perbaikan-perbaikan di ruas-ruas jalan kabupaten kita. Insya Allah, saya kira ini kami berharap sebelum hamin tiga lah, semua jalan sudah siap untuk dilewati oleh para pengguna jalan atau para pemudik kita. Dengan adanya perbaikan beberapa titik jalan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan saat arus mudik mendatang.